Seorang remaja berinisial W16 tahun menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh tetangganya. Ayah dan anak yang merupakan tetangganya melakukan pencabulan saat istri sekaligus ibu pelaku sedang melahirkan. Insiden itu terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. W mengaku pelaku pencabulan tersebut berinisial AN 43 tahun dan IL 18 tahun yang merupakan bapak dan anak sekaligus tetangganya. W mengatakan tak mengingat pasti kapan terjadinya insiden itu, namun menurutnya pencabulan terjadi pada Maret 2021. Saat itu istri sekaligus ibu pelaku sedang melahirkan di rumah sakit kota Lubuk Pakam. Dikutip dari Tribun Medan.com Jumat 5 November 2021, sebelum kejadian korban diminta oleh istri pelaku untuk menemani anaknya di rumah selama ia melahirkan. Namun saat di rumah pelaku, AN mendatanginya dan melakukan pencabulan. Kemudian anak AN berinisial IL yang melihatnya justru ikut melakukan pencabulan. Setelahnya, W mengaku diancam agar tak melaporkan kejadian tersebut. Ibu korban awalnya tak mengetahui anaknya menjadi korban pencabulan, namun akhirnya W mengaku. Atas pengakuannya, ibu korban langsung melaporkan ke Polres Serdang Bedagai. Kakak dan istri pelaku kemudian mendatangi mereka dan meminta agar kasusnya tak dibawa ke ranah hukum. Namun pihaknya tak mau menariknya lantaran W kini mengalami trauma. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penanganan kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!